Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang Jumpa kembali untuk pelajaran matematika hari ini Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat dan semangat Pertemuan kali ini kita akan bahas materi matematika kelas 7 SMP bab 1 Tentang bilangan bulat Dan khususnya disini kita akan bahas cara mengerjakan operasi perkalian dan pembagian Untuk bilangan bulat Namun sebelum kita mengerjakan soal-soal ini Kita terlebih dahulu tahu aturan perkalian dan pembagian untuk bilangan bulat Disini mulai kita perkalian positif kali positif akan hasilnya positif Begitu juga kalau kedua-duanya negatif Dikali negatif akan hasilnya positif Tapi kalau salah satu negatif perkaliannya maka akan menghasilkan negatif Seperti ini positif kali negatif Negatif atau dibalik negatif kali positif juga hasilnya negatif Sekarang kita masuk soal 1 Ini 5 kali 3 Berarti dalam aturan ini dia masuk positif kali positif Maka nanti hasilnya harus positif yaitu 15 Yang kedua Negatif 5 kali negatif 3 Ini masuk aturan kedua yaitu negatif kali negatif Juga nanti akan menghasilkan positif yaitu 15 Yang ketiga Ini salah satunya negatif dikali positif Jadi hasilnya negatif 15 Sama halnya soal keempat Salah satunya negatif Ini dikali dengan positif Maka nanti hasilnya adalah negatif 15 Kemudian soal kelima dan ke enam Ini perkalian nol Jadi bilangan dikalikan nol itu akan menghasilkan nol Jadi sama ini nomor 5 dan 6 Nomor 7 kita masuk pembagian Jadi aturannya pertama Positif bagi positif akan menghasilkan positif Sama halnya negatif bagi negatif akan menghasilkan juga positif Sedangkan kalau ada pembagian salah satu negatif Seperti ini Maka hasilnya adalah negatif Kita bisa lihat soal nomor 7 8 bagi 2 Berarti ini positif bagi positif Maka hasilnya positif 4 Berikutnya sama Ini negatif bagi negatif 8 bagi 2 berarti juga hasilnya positif 4 Sedangkan kalau ada salah satu negatif Seperti ini Pembagian Maka nanti hasilnya adalah negatif Jadi nomor 9 adalah negatif 4 hasilnya 8 bagi negatif 2 Sama halnya Nomor 10 Negatif 8 bagi positif 2 Negatif 4 Kemudian bilangan dibagi dengan nol Nah ini hasilnya Tidak ada bilangan yang bisa dibagi nol Sehingga diawabannya adalah Tak terdefinisi Sedangkan nol bagi 8 Nol bagi 8 Akan menghasilkan nol Itulah bahasan kita Mudah-mudahan bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya